Halo guys, welcome back to my channel my brother ya, jumpa lagi disini bersama saya John Itung ya Nah di video kali ini yang berdurasi 7 menit 43 detik Saya akan membahas tentang bagaimana sih cara membongkar habis Samsung A2 Core atau Samsung SM A260G ya Nah jadi ini akan kita bongkar habis dan kalau membongkar HP Samsung A2 Core ini harus membuka touchscreen plus LCD satu set ya Nah jadi karena bautnya ada di balik LCD ini ya, kayak gitu jadi untuk Samsung A2 Core ini agak sedikit rumit dan agak sedikit risiko ya Nah jadi teman-teman pastikan bahwa kalau ingin membongkar habis Samsung A2 Core ini sudah ada konfirmasi untuk pecah touchscreen atau LCD kepada pelanggannya ya Karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Siapa tahu teman-teman membuka dan akhirnya pecah dan kalau tidak ada konfirmasi tentunya teman-teman mengganti ya Nah jadi ini kita sedang berlangsung pembukaan touchscreen dan LCD untuk Samsung A2 Core ya Pelan-pelan Nah disini kabel fleksibel LCD touchscreennya ada di bagian atas Jadi kita buka dari bagian bawah karena di bagian bawah ini tidak ada kabel apapun dan kita bebas Tapi tetap hati-hati, jangan mengarahkan micanya secara datar dan menekan Jadi kita masukin, kita congkel mica pembuka touchscreennya itu sambil kita arahkan ke bagian bawah langsung ke bagian bawah LCD Jangan dipaksa datar, takutnya LCDnya terpisah sama touchscreennya Kalau terpisah ya otomatis rusak ya Nah itu kita bisa lihat, kita buka, kita sambil blower ya dari bawah Kita panasi, jangan terlalu panas secukupnya saja Dan sambil dipakaikan thinner ya Sambil dipakai thinner untuk mempermudah melelehkan lemnya Terus kita ambil dari samping Jadi ini adalah Samsung A2 Core adalah servisan saya ya HP pelanggan saya yang masuk air dan HPnya mati total Jadi ini adalah beberapa potongan-potongan video yang saya beri judul Bongkar habis Samsung A2 Core Nah disini saya tidak memperlihatkan cara memperbaiki mesinnya yang mati total Tapi tentang bagaimana cara bongkar habisnya Silahkan cek deskripsi untuk video tentang memperbaiki Samsung A2 Core yang mati total Karena masuk air ya Silahkan cek deskripsi Ini adalah potongan-potongan videonya Yang dimana kalau teman-teman mencari tentang tutorial bagaimana cara membongkar HP Samsung A2 Core Nah ini adalah video yang kami sajikan kepada teman-teman Nah jadi itu kita sudah ambil ya dari bagian atas Nah untuk bagian atasnya jangan terlalu dalam Untuk micanya ya Santai saja dan jangan terlalu dalam dan harap hati-hati ya Ya hampir terbuka dan kita lihat bagian bawahnya sudah mulai terbuka Ya pelan-pelan pelan-pelan jangan dipaksa Nah itu fleksibelnya sudah kelihatan dan kita akan buka baut Bukan baut sih kita akan membuka plastik penutup Fleksibel ya port fleksibel LCD touchscreennya Nah hati-hati Ya kita congkel dan akhirnya Nah terlempar saya sempat kehilangan tapi ketemu lagi Dan maksudnya itu ya yang melayang penutup fleksibel LCDnya Nah sekarang kita buka bautnya Nah ini yang saya maksud Saya percepat videonya untuk mempersingkat durasi Saya rasa teman-teman bakalan paham saja ya Nah ini bautnya sudah saya buka ya Saya percepat Nah itu jadi kita nggak bisa buka backdoornya atau casing belakangnya Tanpa membuka baut dibalik LCD tersebut ya Nah jadi Nah itu kita lepas dulu sim traynya Nah barulah kita buka backdoornya ya Kayak gitu teman-teman bisa lihat Ya kalau susah gunakan Itu apa tempat kartu ya Bekas kartu untuk mencongkel backdoornya Nah jadi pelan-pelan kita buka Dan masih ada satu baut yang ketinggalan Ya Nah akhirnya sudah terbuka Nah itu bisa kita lihat airnya Dan disini saya tidak mempraktekkan video tentang memperbaiki HPnya ya Jadi saya langsung skip-skip saja Karena di video ini fokusnya kebongkar habis ya Nah asumsikan saja mesinnya ini baik-baik saja kayak gitu ya Ya nah ini saya buka lagi PCBnya Jadi pokoknya ini kita bongkar habis ya Ya pelan-pelan Nah baterainya itu lengket ya Ada double tip yang sangat kuat dibalik baterainya itu Jadi saya skip ya video ini Nah akhirnya saya bersihkan Asumsikan saja kita bongkar pasang Dan mesinnya masih bagus kayak gitu ya Karena video ini tentang membongkar habis ya Jadi untuk perbaikannya saya bahas di video yang lain Silahkan cek description Nah sudah Sudah saya bongkar habis ya disini Kita bisa lihat Ya Nah sekarang kita pasang lagi ya Ya kita pasang lagi Ya nah tadi kan saya mencongkel tas screen dan LCD nya Sekarang kita cek apakah cara saya mencongkel aman dan masih bisa berfungsi LCD nya dan tas screen nya Asumsikan mesinnya baik-baik saja ya Kayak gitu Nah jadi kita pasang kembali semua baut-baut yang ada ya Ya baut body nya ya PCB nya kita pasang semua Dan backdoor nya kita pasang dan semua baut backdoor nya kita pasang lagi Ya saya percepat lagi Untuk mempersingkat durasi kita bro Ya Sudah dipercepat tapi masih lama saja Karena bautnya banyak ya Nah sekarang kita pasang LCD tas screen nya dan kita cek Kita lihat apakah cara mencongkel saya aman dan terkendali Nah kita tutup dulu Port kabel fleksibel tas screen LCD nya ya Nah sekarang kita coba cek dan HP nya sudah berhasil saya perbaiki dan kita lihat Nah kan itu hidup ya LCD nya aman Ya kita akan lihat lagi tas screen nya Nah tas screen nya sudah berfungsi dengan aman Ya cukup simple walaupun agak berisiko ya Jangan lupa minta konfirmasi sama pelanggan apabila teman-teman membongkarnya Karena bautnya ada di belakang LCD Dan well Saya akhir ya video ini Semoga bermanfaat Saya John Itung See you the next video my brother See you the next video Subscribe Terima kasih.